Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pakaian adaku semuanya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menjaga kita semuanya Amin amin ya rabbal alamin Oke ketemu lagi bersama saya Kukuh Nubloho Dan hari ini kita akan belajar bersama Tentang makanan, minuman yang halal dan haram Nah ini materi kelas 11 Materi yang sangat penting Kenapa? Karena setiap hari kita makan dan minum Maka pastikan semua yang masuk ke dalam mulut kita Itu halalan, koyiban Halal dan baik Oke Nah pertanyaannya mengapa? Apakah penting sih? Apakah penting kita mengenal makanan yang halal dan haram? Penting gak? Oke baik sekali Penting sekali ya Penting sekali Kenapa? Karena itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita umat manusia Untuk hanya makan makanan yang baik Dan halalan taiiban Oke Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahiminasyaitonirojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayuhannas Perintahnya adalah Wahai sekalian manusia Siapapun anda Apapun agama anda Manusia Kulu Mimma fil ardi halalan taiiban Makanlah Dari apa-apa yang ada di bumi ini Makanan yang halal dan baik Dan janganlah Kalian sekali-kali mengikuti Tingkah laku Langkah-langkah Setan Kenapa? Karena setan Itu adalah musuh yang nyata Bagi kita manusia Artinya Allah subhanahu wa ta'ala Menyuruh kita semuanya Untuk makan makanan yang baik Yang ada di bumi ini Silahkan Dimakan Tapi yang baik Dan kita tidak Boleh Untuk makan makanan yang Buruk Kenapa? Ya karena itulah ciri Ciri Tingkah laku Setan Setan itu hanya makan makanan yang Buruk Maka kita sebagai musuh setan Kita harus Menjauhinya Ya dengan cara apa? Makanan yang halal dan Dan toyib Ini Al-Baqarah ayat 168 Kemudian Al-Baqarah 172 Allah pun juga Pemerintahkan Ya ayuhalladina amanu Hei orang-orang yang beriman Orang muslim yang beriman Ya berarti makan makanan yang halal baik Itu termasuk apa? Ciri khas orang mu'min Orang yang beriman Jadi kalau kita mengaku Kalau anda mengaku orang mu'min Maka wajib untuk makan dan minum yang halalan Toyiban Kulu min toyibati Marozaknakum Ya Washkuru lillahi Inkuntum Iyahutakbutun Dan kalian harus berterima kasih Harus bersyukur kepada Allah Berterima kasih kepada Allah Kalau kalian Memang benar-benar Orang yang Menyembah kepada Allah Jelas? Maka ciri orang yang beriman Bertakwa Adalah orang yang Makan makanan yang baik Minum minuman yang baik Itulah salah satu ciri Orang yang beriman Kemudian Dilanjut lagi dengan Al-Baqarah ayat 173 Apa saja Makan makanan yang baik itu Yang halal itu Ya Inna maharoma alaikumul maitata Waddama Walahmal khinzir Wa ma'uhillabihi Lihoyrillah Makanan Di antara makanan yang haram Adalah apa? Bangkai Atau mayat binatang Ya Ada ayam Ketabrak motor atau mobil Di jalan terus mati Maka itu sudah namanya bangkai Tidak boleh kita makan Tidak boleh kita Sembeli terus kita makan Tidak boleh Tapi kalau misalnya Ada ayam Kemudian Ditabrak oleh mobil Oleh motor Anda lihat masih bernafas Maka segera Ambil pisau disembelih Bismillahirrahmanirrahim Disembelih Maka itu halalan To'yiban Ya Selain Bangkai Kemudian Allah juga mengharamkan Darah Ya Darah Ditampung Di sebuah tempat Di wadah Kemudian Dibiamkan Di fermentasi Kemudian jadilah Darah beku Dimasak Haram Maka Kita tidak boleh Memakan Darah itu Atau kalau dalam Sering kita jumpai Namanya Saren Ya Saren Itu Bagi kita Umat islam Orang yang beriman Haram Hukumnya memakan Saren Atau Darah beku Yang diolah Menjadi makanan Tadi Kemudian berikutnya Daging babi Jelas Ya Allah Melarang kita Memakan Daging Babi Kenapa Karena babi Termasuk Hewan yang sangat Jorok Menjijikan Ya Maka kita harus Hindari itu Kita tidak boleh Memakan Darahnya Dagingnya Tulangnya Minyaknya Haram Kemudian Semua binatang Yang Dibunuh Disembelih Dimatikan Tanpa Menyebut Nama Allah Maka Bagaimana Supaya kita Ketika berburu Burung Atau berburu Apa gitu Hewan yang halal Supaya halal Bagaimana Nah Supaya halal Ketika kita mau Berburu Kita mau Menembak Maka ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Tembak Nah Ketika seperti itu Maka insyaallah Maka Dagingnya Halal Untuk kita konsumsi Oke Kemudian Itulah Beberapa Ya Yang lainnya Masih banyak sekali Bisa kita pelajari Di buku Di modul yang telah Ada Di depan Teman-teman semuanya Anak-anak semuanya Silahkan dipelajari Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kemudahan Bagi kita Untuk belajar Ilmu-ilmu Agama yang lainnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih